bisa dimonetize pada akhir tahun 2020 berkat rekan-rekan dan teman-teman yang bisa support, yang telah menonton yang telah subscriber like dan komen itu terima kasih banyak atas dukungannya dan saya akan terus berkarya-berkarya kita saling support aja, saling bantu ya karena kita itu hidup itu tidak sendirian bantu dan bersama dan juga mungkin kedepannya itu kan yang besar ya kayak youtube kita harus membuat misalkan mengeting satu buah tempat ya kayak dibuat studio jadi kita bisa mendatangkan teman atau siapa ya untuk wawancara ngobrol atau misalkan membuat satu buah terapi pengobatan segala macam kalau berarti saya juga bisa mendatangkan apa ya datang ke orang lain untuk membuat wawancara seputar rapi atau buru dan segala macam nanti kita akan lakukan ya ke arah sana jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mau bertanya silahkan di kolom komentar saya saya sih orangnya tidak terlalu apa ya ribet ya harus le harus apa gitu kan dari thumbnail dan segala macam lebih baik kalau misalkan kita belum belum siap atau misalkan belum mampu misalkan misalkan kayak ini kan misalkan background yang bisa diganti ketika kita di edit bisa saja sebetulnya cuman kalau misalkan itu kan kita memakan waktu terus membackup dipindah-pindah jadi misalkan saya mau buat video dari sini dari ke hp kemudian dipindah dulu ke komputer komputer barulah bisa di edit langsung di ini bisa di upload jadi prosesnya lumayan panjang kalau untuk streaming ya sudah gini aja paling nanti kalau misalkan di edit itu diganti aja thumbnailnya gitu kan nah seperti itu terus misalkan kayak sekarang nih ada juga kan karena viraik ya viraik ada nih latar musik jadi kebanyakan ngamil dari youtube nya jadi di youtube itu ada musik yang bisa di download tinggal di pencarian mana yang anda suka dan musiknya itu pandang pendek pendek ada yang 5 menit 10 menit 15 menit itu bisa kita disambung-sambung musiknya oke saya ucapkan terima kasih buat anda yang menyaksikan video ini live streaming di malam ini jangan lupa like share komentar yang positif dan subscribe ya itulah pengalaman saya yang next selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya seputar youtube ini salam sejahtera dan terima kasih selamat menikmati